Pernah nggak sih kalian nyari info soal Capres-Cawapres buat mantepin pilihan di Pilpres 2024? Tapi malah jadi ragu buat milih ketiganya? Berdasarkan riset milenial dan Gen Z dalam pemilu Presiden 2024 yang dilakukan Populix, ada perbedaan mendasar antara Gen Z dan milenial yang mendominasi pemilih pemilu 2024. Generasi milenial dengan rentang usia 27 hingga 39 tahun disebut sebagai pemilih realistis yang cenderung lebih teliti dalam memeriksa rekam jejak para kandidat. Mulai dari kelebihan dan kekurangan mereka, sampai dampak yang dibawa dari pemilu sebelumnya terhadap pemilu tahun ini. Sementara Gen Z yang dilominasi oleh pemilih baru dari usia 17 sampai 26 tahun disebut-sebut sebagai pemilih idealis yang mempunyai harapan lebih terhadap para paslon. Seperti harapan bagi pemimpin untuk membawa perubahan yang positif. Kalian para generasi milenial mungkin sudah lebih lama membaca atau mengenal para kandidat yang mendaftar di Pilpres tahun ini. Karena menurut Populix, kalian justru lebih skeptis dalam mempercayai si nomor 1, 2, dan 3 sekaligus. Hayo, relate gak nih? Relat sih, aku termasuk yang skeptis dengan pemilu. Karena yang ada di lapangan itu sedikit berbeda dengan apa yang mereka debatkan di Pilpres itu. Jadi membuatku sedikit kesusahan untuk memutuskan memilih. Selain diskusi di lingkungan sosial, hasil observasi yang dilakukan baik para generasi milenial maupun Z ini juga bisa memunculkan skeptisisme Pilpres. Habis nonton debat presiden atau wakil presiden ini misalnya, Habibie langsung mencari bukti atas data yang dipaparkan para paslon. Namun, beberapa dari data yang dijadikan argumen para paslon justru tidak berdasar dan menurunkan tingkat kepercayaan Habibie maupun anak muda lainnya dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi akun buzzer yang saling tuduh-tuduhan dan suka glorifikasi para paslon secara berlebihan, justru membuat milenial dan Gen Z berpikir untuk pasif saja atau bahkan mempertimbangkan golput. Meski begitu, sebagian generasi Z dikatakan lebih optimis dengan catatan para paslon masih memegang kriteria pemimpin ideal menurut mereka. Kira-kira apa ya kriteria pemimpin ideal menurut Gen Z? Kalau menurut aku sih karakternya jujur, adil, yang pasti juga harus bersih sih, bersih dari korupsi. Biasanya kan pejabat-pejabat sekarang kan banyak yang kotor ya, main-main uang gitu. Jadi menurut aku bersih, jujur itu penting banget sih. Skeptis atau tidak, pemilihan presiden bakal tetap diselenggarakan dan ada kandidat yang perlu kita pilih. Setidaknya, sebagian besar anak muda berharap bahwa siapapun kandidat yang terpilih dapat memenuhi kebutuhan anak muda, terutama dalam hal memberikan akses pendidikan yang lebih merata. Mungkin harapanku adalah calon presiden nanti ke depannya itu bisa membantu ngebus sumber daya manusia Indonesia ini. Bukan cuma buat 5 tahun ke depan, tetapi juga buat 10 atau 20 tahun ke depannya. Seperti itu sih. Semoga presiden untuk 5 tahun ke depan lebih baik lagi gitu, lebih memperhatikan masalah-masalah kecil di generasi muda sekarang. Lebih memperhatikan orang-orang yang masih banyak membutuhkan juga sih, terutama dari mulai pendidikannya ya. Karena kan anak muda sekarang banyak yang putus di pendidikannya, jadi itu penting banget sih buat generasi ke depan. Menjelang pemilu 2024 yang akan diadakan pada 14 Februari mendatang, para pemilih muda harus tahu bahwa suara mereka sangat diperlukan untuk membawa perubahan di Indonesia. Sobat muda tempo, gunakan hak pilihmu dengan bijak ya!